Dewa Siwa merupakan dewa pelebur dalam kepercayaan agama Hindu Dewa Siwa adalah dewa dengan penampilan paling eksentrik dalam mitologi Hindu Saat dewa-dewa lain memakai makota, Dewa Siwa tidak memakai hiasan kepala apapun selain sebuah ikat rambut dan hiasan bulan sabit serta memakai hiasan tulang disertai ular kobra di leher Dewa Siwa memiliki senjata Trisula dan juga Dewa Siwa adalah dewa pertapa dan penyendiri Dewa Siwa jarang turun ke dunia kecuali jika Dewa Wisnu dan Dewa Brahma meminta bantuannya Dewa Siwa memiliki tugas untuk mengairi suatu siklus maha yuga dengan dua cara untuk melebur alam semesta Cara pertama dengan menggunakan mata ketiga yang disebut dengan Siwa Achena, Trilokana atau Triambakam yang dapat mengucurkan apapun menjadi abu Cara kedua dengan Tandawa Nataraja Dewa Siwa adalah dewa penguasa segala tarian tapi diantara tarian-tarian ini ada satu tarian maha dasat yang dinamai Tandawa Nataraja Tarian Tandawa Nataraja terdiri dari sejumlah gerakan kosmis yang konon bisa mengairi seluruh alam semesta Tarian ini juga disebut sebagai pralaya atau kiamat ataupun peleburan dimana pada akhirnya segala sesuatu akan larut ke dalam berahman atau energinya Tarian Tandawa Nataraja menunjukkan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan Ia hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya Apa makna lain dari tarian Nataraja ini? Dan apakah tarian Nataraja ini populer di India dan di Bali? Terima kasih telah menonton!